si cepat itu udah hampir hampir semua cabang kali ya yang buat naro-naro nya tuh ya itu udah tutup lah ya di ato halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini gue mau ngebahas terkait fenomena yang mana ekspedisi-ekspedisi tuh akhirnya pada bergeser dan akhirnya banyak yang hampir gulung tikar ya temen-temen contohnya aja nih di dalam rumah gue di Bekasi si cepat itu udah hampir hampir semua cabang kali ya yang buat naro-naro nya tuh ya itu udah tutup lah ya di ato si agen-agennya udah pernah tutup terus antar aja juga udah gak gak pernah pick up lagi gitu kan karena gue juga jualan online untuk daerah rumah gue ini di Narogong aja udah gak ada yang mau pick up gitu gue gak tau kenapa kalau JNT udah lama banget gak pernah mau pick up dari semenjak covid gue udah gak pernah pick up pick up ke gue lagi tuh cuman memang akhirnya gue sadar dan gue kemarin abis buca artikel menarik bahwa ternyata yang membunuh para ekspedisi ini adalah marketplace temen-temen kalau lo sadar jadi untuk lo yang suka belanja online di Shopee atau di Tokped ya atau dimanapun di marketplace manapun sekarang mereka cenderung pake kurir mereka sendiri sekarang kayak contohnya Shopee ya Shopee itu untuk membeli udah gak bisa milih kurir siapa cuman lo bisa pilih kayak regulernya atau bebas ongkir atau apa gitu jadi cuma bisa pilih itu doang mau instan mau reguler atau mau bebas ongkir gitu cuman itu dong pilihannya ujung-ujungnya kurirnya dipilih sama mereka gitu nah si pihak marketplace itu pinternya adalah mereka mengkoordinir daerah yang masih yang bisa di apa ya namanya daerah yang bisa di support atau dijangkau sama kurir mereka mereka kirim pake kurir mereka sedangkan daerah yang masih belum ter cover sama kurir mereka mereka lempar ke kurir-kurir yang emang udah besar kayak si cepat kayak jne kayak ya macem-macem lah ya jadinya mereka gitu tuh pelan-pelan-pelan tapi pasti mereka akhirnya ngekill si ekspedisi gitu kalau awal-awal kan dulu kan kita dikasihnya si cepat antar aja karena mereka ngasih promo tuh gede-gedean ke semua marketplace ya hampir semua marketplace kayak didominasi sama si cepat sama antar aja saat tahun 2020 kemarin deh tapi sekarang jarak berapa tahun aja udah gak kedengeran lagi tuh sekarang yang datang ke rumah gue paling kalau ada paket ya sopia express kalau enggak lazada ya kan maksudnya kalau lazada emang udah lama ya pake kurir sendiri tapi kalau kayak sopia tokpet tokpet juga sekarang pake kurir rekomendasi tokpet tuh jadi memang akhirnya yang membunuh para ekspedisi itu adalah si marketplace dimana marketplace bikin ekspedisi ekspedisi gak bikin marketplace nah gitu jadinya apa ya ironi banget sih sebenernya harusnya saling dukung-mendukung tapi ini jadi kill-mengkill gitu harusnya marketplace yaudah fokus di marketplace aja ekspedisi ya ngebantu itu support itu tapi ternyata mungkin menggiurkan juga ya punya ekspedisi gitu kan ketika lo punya data besar lo tau market mana yang seling belanja banyak daerah mana yang konsumtif banget dan lo punya datanya itu ya kenapa gak lo pake buat lo bikin ekspedisi sendiri gitu lo bikin cabang disana lo bikin agen disana lo bikin drop point disana yaudah tinggal ya kan udah hampir setiap hari itu ada pengiriman dan itu kan uang semua ya yang namanya yang namanya kapitalis ya yang ngeliat peluangnya gitu kayaknya gak mungkin deh gak diambil nah makanya sadar gak sadar buat temen-temen semua yang sekarang lagi ngerasa kayak kok pengiriman gua lama ya kok pengiriman gua aneh ya gitu-gitu ya nah itu karena memang kurir-kurir yang sedang dipake sekarang tuh adalah switch dari ekspedisi yang baru gitu dari yang lama ke yang baru makanya wajar aja sih gue makanya kayak lama-lama kemarin-kemarin mikir ih ini kok lama-lama ilang ya kayak kalau gosen kan emang udah gak ada ya di topet ya eh di shopee ya karena kan emang itu udah punya topet punya saingannya lah ya dia pake shopee express instant gitu-gitulah bentar iya jadi buat yang belum sadar ya bahwa semakin kesini market tuh bakalan dipaksa untuk mengikuti apa yang si platform mau gitu apalagi apalagi kalau lo udah sering liat di youtube atau di di social media lah ya berkelaran tentang project s-project s yang terjadi di tiktok gitu ya yang niatnya bakalan eh bukan niatnya yang udah terjadi di tiktok di luar-luar indonesia ya dan kayaknya di indonesia udah 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 mulai cuman belum kedengeran aja gitu belum kedengeran apa gaungnya gitu project s yang dimana si tiktok itu ngumpulin data daerah mana aja yang sering belanja dan barang apa aja yang paling lah kreis di marketplace dan ketika mereka punya datanya mereka kan ngekill si produsennya atau si pengusahanya di tiktok shopnya dan dia gantikan dengan produk dia sendiri yang dibuat di cina dan dikirim kesini gitu jadinya disupply disini dibikin semirip mungkin dibikin semurah mungkin juga nah makanya itu project s yang lagi rame juga tuh di youtube ada banyak pembahasannya di instagram juga banyak banget di reels banyak banget jadi mungkin salah satunya itu kalau di lokal adalah itu tuh ekspedisi yang akhirnya di kill sama marketplace itu termasuk menurut gue sih sama aja kayak sama aja project s ya cuman ini apa namanya pangsa pasarnya adalah logistik gitu ya semoga temen-temen yang lagi punya logistik apa yang punya usaha logistik lokal ya kan banyak nih temen-temen ada orang temen-temen gue juga ada yang beberapa punya logistik lokal semoga bisa terus pertahan dan bisa terus menguatkan brandnya karena apa ya ya rejeki gak kemana-mana rejeki gak kemana-mana beneran rejeki tidak kemana-mana tapi kalau kita gak kemana-mana kita juga gak dapat rejeki gitu ya jadinya bismillah aja semangat aja dan ini cuman pembahasan yang emang gue buat supaya apa ya sedikit ngebuka mata kita bahwa persaingan itu jelas banget ya jangan lo sangka kita pake platform gratis tuh jadi happy-happy aja enggak sebenernya ada yang ada yang kita korbankan ya data kita dan lain-lain gitu ya jadi mulai sekarang kalau emang lo pengusaha bangun kalau bisa sih usahain bangun platformmu sendiri ya mulailah punya website sendiri punya sosial media sendiri yang akhirnya diarahin pokoknya ke website sendiri lah ya intinya lo punya ceruk sendiri punya kolam sendiri lah gitu ya oke yaudah gue pamit ya assalamualaikum selamat menikmati